Passion and answer Oke, pertama, siapa nama kamu? Coba kenalin nama kamu siapa? Nama saya adalah Muhammad Rafi Gak usah kayak gitu Rafi sayang papanya atau kak Juna? Sebenarnya, masak dulu Terus, kata-kata romantis Rafi untuk katanya I love you, katanya cantik Gagut Kakak tengok kayak gini Sampai yang kaki kayak gini Oh, no, no, no Masih, 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 masih Masih, 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 masih Halo, everyone! Welcome back to Sasha Revinas Channel Baik semuanya, saya berikan waktu 5 detik Untuk kalian subscribe channel ini Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi, hari ini aku sama ada aku yang kemarin sempat aku prank Apa? Kita mau bikin? Q&A Apa kepanjangan Q&A? Kak Question Question and answer Apa? Question and answer Oke, bersama Siapa nama kamu? Coba kenalin nama kamu siapa? Nama saya adalah Muhammad Rafi Gak usah kayak gitu Gue kayak lagi mau kenalan depan Iya, nama gue gitu dong Nama gue Nama gue Bukan sama Rafi Nama gue Bukan sama Rafi Kayak gitu Gitu Jadi hari ini kita lagi buat video Question and answer Sama Rafi Karena kemarin banyak banget yang pengen ngobrol-ngobrol sama Rafi Di komen Pada bilang Sayang banget sama Rafi Nama gue jangan panen ngobrol Lu kenapa sih? Kan aku one of em Enggak Jadi Kalau kita mau bikin Q&A Karena kemarin banyak banget yang komen di Instagram, di TikTok, di Youtube juga Bilang Kak bikin video lagi dong sama Rafi Jadi kita bikin video lagi sama Rafi Oke Mari kita Ba? Baca Rapi yang bilang kalau atas yang pilih Kasih yang pilih ya Iya Nanti rapi jawab sejujur-jujurnya ya Janji dulu Kamu mesti jawab sejujurnya Pertanyaan dari netizen Janji Oke Oke Dari Kaila Nazwa Rapi sayang papanya atau Kak Juna? Sebenarnya dua tua Pilih selesai pulang Gak bisa Gak bisa Berarti kapanya kubur pula Gak apa-apa Jawabnya jujur sayangannya yang mana Gak apa-apa Kan gak ada hukuman deh kalau salah jawab Gak ada hukuman nih kalau salah jawab Mas itu lah Gak bisa Gak bisa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Lanjut Jadi jawabannya Mas Juna Oke Yang rapi tuh Kenapa Gak mau malah kapanya Gak apa-apa Gak apa-apa Apa itu Yang rapi minta ini Apa itu Gak apa-apa Jangan bubuk, jangan bu Tarik nafas dari hidung Gak apa-apa Yang rapi minta paling dikasih ya kan Oh, enggak apa, itu naik game gitu? Iya. Oke, gara-gara. Sekian cenang? Kalau enggak pada, harus tunda-tunda aja. Oh, baik. Terus lanjut. Ini dari Putri Kale, underscore Putri Kale. Fi, gimana rasanya jadi? Gimana rasanya jadi laki-laki tunggal dan paling bungsu? Terus Fi, takut enggak kehilangan Kak Tasak? Gimana rasanya jadi adik paling bungsu dan laki-laki sesuatunya? Takut aja. Kok takut? Eh, mungkin takut kehilangan maksudnya. Oh, takut kehilangan. Mungkin takut kehilangan Kak Tasya. Kenapa takut kehilangan Kak Tasya? Emang kamu sayang Kak Tasya? Iya. Jadi gimana rasanya jadi laki-laki satu-satunya? Happy-happy aja. Happy-happy aja. Happy-happy aja lah, bernyanyi salalala. Ngomongnya ke kamera dong Kak Tasya. Happy-happy aja. Gimana? Jadi kamu tuh apa yang kamu rasanya? Kamu dimarahin enggak? Suka diri? Ayo suka gimana dulu. Sama siapa? Sama Mama. Sama Mama. Emang iya? Gimana Mama? Karena apa itu? Happy deh. Boleh-boleh-boleh-boleh. Ya jelas dong gimana. Gimana yang terkain Mama kalau Mama. Karena masalahnya? Ya karena apa itu? Apa sayang? Yang gak sengaja tunda pelajaran lah. Oh berarti yang salah siapa? Raffi. Berarti kalau kita gak boleh pesel dong. Kan Mama nya ngasih tau gitu buat kebaikan siapa? Raffi. Berarti Raffi harus? Harus lah. Harus nurut-nurut. Harus nurut-nurut. Maksudnya ya? Terus lanjut kita bacain ternyata ya. Dari Gloria Oktrisya. Katasya sama Raffi berapa tahun Kak? Terus sekarang sekolahnya sama Katasya di Jakarta atau dimana gitu? Tapi sama Raffi berapa tahun? Katasya tahun 96 tapi tahun 2007. Berarti kita berapa tahun? 11 tahun. 11 tahun ya? 11 tahun. 11 tahun. Terus Kak Bis, kamu sekarang sekolahnya dimana? Masih diharapkan. Masih diharapkan. Masih diharapkan? Masih di SMA. Lagi negeri negeri. Oh kenapa SMA ini? Kenapa gak diharapkan? Bahwa nurut Raffi di negeri. Oh. Soalnya di Merini itu sekolah SMA negeri itu lebih favorit ya. Puan-puan Raffi sekolah gimana Nabi? Oke. Aduh siaran di negeri juga. Di negeri juga. Oh. Oke. Lanjut. Dari siapa? Dari Sanchogi. Raffi umur berapa Kak? Umurnya 14 tahun. 14 tahun. 15 tahun. Sakitri DJS. Bilangnya. Halo Kak. Halo Kak Dinda. Halo Kak Dinda. Nah gitu. Jangan takut-takut. Tasha. Raffi paling senang. Pelajaran apa dan kenapa? Coba jelaskan. Kamu paling suka pelajaran apa? IPS biasa ya. Karena apel peta-peta. Oh. IPS itu emang pelajarannya apa aja? Gak cuman peta-peta sih. Cuman ekonomi. Tentang ekonomi sama sosiologi. Apa yang kamu ketahui tentang pelajaran IPS? Coba sebutin apa yang kamu suka. Apa gitu yang kamu inget dari pelajaran IPS? Tetang peta itu. Apa contohnya? Ibu kota itu. Ibu kota apa? Ibu kota... 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 Ibu kota itu bukan Laos. Bukan. Laos itu negara. Ibu kota Laosnya Ventiane. Ventiane. Oh. Bedanya Ventiane sama Vietnam apa? Ventiane itu... Ibu kota Vietnam itu... Negara. Oh. Ventiane itu negara? Iya. Oh. Kalau ibu kotanya Peru? Peru lima. Peru lima. Oh. Peru itu ada di Benua mana? Amerika Selatan. Amerika Selatan? Iya. Emang iya? Gak tahu apa itu Peru. Peru. Serius? Gue anak IPA soalnya. Orang makhluk biasa. Kakak kamu ini anak IPA dulu. Peru mana? Peru di Amerika Selatan. Benua. Benua. Coba. Apa ibu kotanya Amerika Serikat? Washington DC. Bukan di New York. Bukan di New York. Amerika Selatan. Iya. Benar. Apa ibu kotanya Afrika Selatan? Capiton. Cuman ada tiga. Yang tahunnya itu Capiton. Capiton? Iya. Api Capiton. Capiton itu nama ibu kota? Dia ada tiga. Iya. Afrika Selatan itu ada di Benua apa? Di Benua Afrika. Tentang. Gokot di mana Afrika? Kalau Turki itu di Benua Eropa atau Asia? Tua-tua. Kok bisa ada dua? Yang di dekat Istanbul itu Eropa. Yang besarnya itu Asia. Kenapa bisa ada dua Benua dalam satu negara? Karena dekat Yunani sama Bulgaria. ρώ. Temaht Pues di mana adu gue? Ya Ibu sama dia. Senggo. Tenggo terus? Senggo terus. Berdantiko sama gue. Awal adu gue dong. Raffi paling kesel dari amelinda.dm Raffi pernah kesel sama Katasha enggak? Kalau pernah kesel kan apa? Karena prank itu? Enggak, karena di prank Tapi Katasha sebenarnya suka jahat enggak sama Raffi? Selain di prank Selain di prank? Enggak Katasha suka kenapa? Enggak maris temen-temen aku pernah ngasih-ngasih apa-apa Jadi kebaikan saya hanya ada nilai dari karena saya memberi anda apa-apa? Iya, iya, iya Iya Nolos banget lalu Next Periliang kelea putri 23 Kriteria ceweknya Raffi Kayak apa ya Kak? Masih tahu Kamu pernah punya cerita suka sama cewek sama Mas Yunda? Kamu sukanya cewek yang kayak gimana? Belum punya? Ya, kan bukan belum punya Supanya sama yang kayak gimana loh sayang Yang cantik Yang cantik Yang tinggi, putih, langsing Kayak bihun apa kayak gimana gitu Yang cantik Yang cantik itu kayak siapa? Sama langsing Langsing? Iya Contohnya kayak siapa? Kalau artis, Kak Raffi, kalian siapa? Siapa aja ya? Macem yang... Macem yang berarti itu Oh, siapa? Lisa Ya Kalau youtuber-youtuber Si itu siapa namanya yang Raffi suka? Naisa Wesss Si Nait Nait Wesss Kenapa kamu suka liat dia? Karena dia terkenal Oh, jadi kamu suka sama cewek terkenal? Iya Kakakmu terkenal ga? Terkenal 2 Gak, kakakmu gak terkenal S.K.M.G.S.L.V Nah, baca Raffi sedih gak kasih Tasa mau Sudah mau nikah Hmm, sedih gak? Emangnya rasa sedikit tuh? Dia belum ngerti Dia belum ngerti guys Raffi itu Anaknya masih polos banget Jadi dia masih Berfikir itu secara ya Kayak anak kecil seumuran dia Karena memang juga Pas dia itu baru belajar Untuk Bersosialisasi di sekolah Kebetulan Tiba-tiba PPKM Gak digerikan seni Jadi dia gak bisa Bersosialisasi sama banyak orang Aku mau sedikit cerita juga ya Soal adikku ini Jadi Kalo ditanya Raffi itu Anak istimewa Atau berkebutan krus ya? Enggak kan Raffi ya? Kamu autis gitu? Enggak Dia tuh gak autis Jadi Raffi itu Jangan kalian judge Raffi itu kayaknya autis deh Tapi emang cara Raffi ngomong itu kayak gini Karena dulu pas masih kecil Raffi ini pernah ada Apa sih? Adenoit Ada adenoit Jadi selama 10 tahun Raffi itu gak bisa Mendengar dengan jelas Dia cuma bisa denger sayup-sayup Makanya Kosa kata yang bisa dikuasai oleh Raffi itu Tidak sebanyak anak-anak pada umumnya Karena Kita sebagai keluarga juga waktu itu gak tau Kalo Raffi itu menderita adenoit Nah pas dicek itu ternyata Adenoitnya udah harus dioperasi Mereka kan juga sempat dioperasi ya waktu adenoitnya Ya di dalam sini ya saya Ya Dia tuh kayak operasi angandel Tapi Buat Ngebuka Apa namanya Pembengkakan adenoit yang bikin dia jadi gak denger itu Nah Jadi dia baru bisa belajar untuk Berkomunikasi Bersosialisasi sama orang itu Setelah Adenoitnya itu dibuang Jadi sama kayak Angandel kan itu susah elan ya Kalo Kelenyata adenoitnya itu bengkak Orang-orang itu Yang menderita itu Bakal susah denger Makanya Raffi Baru umur 10 tahun ke atas Bisa Apa namanya Apa namanya Mempelajari banyak Kosa kata Ya Jadi dia baru bisa belajar Berbicara dengan fase Itu di atas 10 tahun Ya kan 10 tahun itu waktu yang sangat Sangat panjang ya Untuk seorang anak berkembang Dan belajar untuk Menguasai banyak kosa kata Jadi Raffi ini Tidak berbutuhan khusus Alhamdulillah Sampai sekarang juga Dia sekolah itu Lancar Raffi 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 Jadi kalo cara bahasa Raffi itu Tidak seperti orang-orang pada umumnya Ya karena pas dia masih umur 10 tahun ke bawah Itu dia tidak bisa mendengar dengan jelas Atau bahasa kasarnya waktu itu Dia sempat kayak Gak bisa dibuduk lagi waktu itu Jadi cuma bisa denger suara Garang lebih orang doang Makanya Kita pas udah tahu Langsung dioperasi Baru setelah itu Dia bisa belajar Menguasai banyak kata Tapi bertempatan pula Pas dia mau masuk SMP kelas 1 itu Tiba-tiba Covid ya Kamu berapa tahun Dari 2 tahun lalu ya berarti ya Dari 2 tahun ke belakang ini Dia berhenti sekolah Offline Jadi karena daring Otomatis kan sosialisasinya jadi berkurang Sementara di rumah itu cuma ada mama Fanya Raffi Dan mereka juga jarang berbicara yang seperti anak-anak Kalau misalkan kita ketemu sama anak-anak seperti orang itu kan banyak omongan Banyak kosa kata baru gitu kan Nah udah gitu Fanya juga tipikal kakak yang gak terlalu banyak ngomong sama adeknya Mungkin kalau sama kata itu Raffi lebih banyak ngobrol kan Karena aku orang itu suka dengerin dia ngomongin apa gitu Jadi yang ngerti bahasanya Raffi Cara Raffi bicara itu ya otomatis orang-orang terdekatnya dulu gitu Terus Kalau dibilang ini anak istimewa Aku rasa semua anak itu istimewa Gak ada anak yang tidak istimewa Bagi aku Anak Si anak mana pun Apalagi Dia Berberarti sama keluarganya gitu ya Baik Anak yang baik di sekolah Yang di rumah itu berarti dia anak istimewa Tapi anak istimewa ya Istimewa karena Kalian yang lagi nonton itu juga orang-orang istimewa Aku juga masih istimewa Tapi dia bukan Anak istimewa yang belum tanda bukti berkebutuhan khusus Karena dia normal-normal aja sih Salah tanggal itu berapa? Satu pangka satu itu dua Nama Nama Papa kamu siapa? Dede Revindo Nah itu Booking tadi dia tau banyak Banyak soal Hal yang dia sukai gitu kan Tapi ya keserah lah balik lagi ke hal yang lain Lanjut ya Pin Pertanyaan terakhir ya Mega Putri Aulia 14 Sekolah kelas berapa Tinggi badan berapa Kata romantis Raffi untuk Kata Tata Kalau Raffi kelas Kelas 9 Raffi kelas 9 Kelas 3 SMP Tinggi badannya berapa? Gak pernah tengok Cuman lupa Lupa Kayaknya berapa ya? 170an kali ya? Nyampe gak sih? Panyanya 165 170an lah 170an sih kayaknya dia Soalnya aku sama Raffi itu Aku cuma segininya Raffi Aku 157 segininya Raffi Terus Kata-kata romantis Raffi untuk katanya Ya harus bisa Harus bisa Gombalin kata satu coba Cepet Gombalin apa? Gombalin pantung kek apa kek Gombalin kakangnya cantik ini Aku belum mandi Gombalin coba Aku belum pernah ngomong-ngomong Romantis itu Gapapa Romantisnya sekekatan saja Kecaya langsung Gapapa? Bila kape I love you Emang beneran saya Kata-kata saya I love you Kata-kata saya cantik Haaa Yaudah segitu dulu aja Video kita hari ini Thank you for watching this video Kalo kalian punya ide Next video kita bikin apa Aku bakal berusaha membuatnya Mungkin kalo misalkan Di Youtube aku Bareng sama Raffi Ini banyak Kita bakal bikin konten terus Sama dari aku Aku bakalan nyamperin Dan gue bikin konten juga Tapi tolong banget Kalian bantu di bawah Comment Kak bikin video ini dong Sama Raffi bikin challenge Mas, kamu berani gak makan plus? Wah Kakit Hahahaha Dengar-engar dulu Oke gitu deh Thank you for watching Don't forget to Jangan lupa subscribe Dan Clickkan loncengnya Please Bye bye See you on my next video Kiss What? I have to.. See you on my next video